Halo guys, kembali lagi di channel Doryate disini Di video kali ini, aku mereview sebuah mobil yang harganya seharga kalinya Tapi kelasnya di atas Avanza loh Dan ini mobil baru ya guys, bukan mobil bekas Penasaran kan mobilnya kayak apa? Yuk kita langsung lihat Oke, yap, bener banget Ini adalah Toyota Sienta tipe V Dan ini menurut aku 3D modelingnya dia emang agak kurang ya guys Karena cuma aku aja yang ngerasa mobil ini tuh kayak kepanjangan gitu Di bagian belakang tapi dia mantepnya Ada emblem-emblemnya ya guys Di bagian belakang ada emblem Sienta dan tipenya yaitu tipe V Dan ini salahnya mereka ini kenapa lampunya ada merah-merahnya Harusnya ini kayak bening gitu Berarti-arti nya ada 2,5 Oke, sekarang kita bakal coba tes akselerasinya Handling dan top speednya Toyota Sienta tipe V Untuk akselerasinya sih ya Ini biasa aja bukan yang kenceng-kenceng banget Tapi juga bukan tipe yang lemot banget Dan menurutku ini terbilang normal ya guys Buat sebuah MPV Nah, kenapa mobil ini aku tiba-tiba review? Karena harga mobil ini bener-bener menarik banget ya guys Dan bagi kalian mau tau harganya Nanti aku bakal kasih tau di akhir video ya Oke, di atas 150 dia masih kuat ya guys Oh iya, aku lupa bilang Kalau mobil ini ada kekurangan di remnya ya guys Dia itu kayak agak kurang pakem sih Wih, bisa lari 180 lebih nih guys Oke, top speednya ada di 190 Untuk handlingnya, handling mobil ini gak gampang melitir ya guys Kayak Avanza Atau gak seberat kayak kalian ya Berarti ratingnya ada di 3,5 Oke, sekarang kita bakal coba tes radius putarnya Toyota Sienta Apakah dia dapet sekali muter dan ternyata ini dia dapet Berarti ratingnya ada di 4,5 Oke, jadi ini adalah aksesoris yang dimiliki Toyota Sienta Tipe VIA guys Nah, sekarang kita bakal coba tes tanjak Untuk ditanjakan mobil ini bisa nanjak ya guys Walaupun cuma di 27 km per jam doang Yang terakhir kita bakal coba tes off-road puncak ya guys Iya, ternyata gak bisa ya guys ya Oke guys, apakah Toyota Sienta tipe V ini worth it dibeli? Menurutku yang membeli ini masih lumayan worth it dibeli ya guys Karena yang kapan lagi kalian bisa membeli Toyota Sienta Tapi harganya mirip-mirip loh guys sama kalian ya Dan handling mobil ini juga bisa dibilang ya lumayan lah Terus aksesnya juga ya lumayan Dan untuk kekurangannya mungkin yang kalian sudah tau ya Ini kekurangannya ada di rem sama ada di 3D modelnya Untuk rem sebenernya dia cukup pakem Cuman ya remnya tuh kayak Senin Selasa Bukan yang kayak sampai Senin Kamis ya guys Jadi masih so-so lah Untuk 3D modelnya yang pasti tuh mobil itu kayak agak kepanjangan Terus masih ada kesalahan di beberapa bagian ya guys Oke, jadi ini yang mungkin yang kalian tunggu-tunggu yaitu harganya Harganya Rd 125 juta Dan kalian bisa membelinya di dealer Toyota Sudirman ya guys Dan mungkin sampai segini dulu aja Jangan lupa tombol like, komen, share, atau tunya Subscribe ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye